Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih membahas 5 kelompok isim yang wajib dipelajari sebelum ke pembelajaran Nahu Alhamdulillah kita sudah membahas 4 kelompok isim Sekarang kita lanjutkan pada isim ditinjau dari perubahan akhir kata Ada kata yang harokat terakhirnya berubah-ubah Seiring dengan perbedaan kedudukannya dalam kalimat Ada juga kata yang harokat akhirnya tetap Akan tetapi hurufnya yang berubah Sebagian lagi, ada yang harokat terakhir maupun huruf terakhirnya tidak berubah Sama sekali Karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini Isim dibagi menjadi dua Yaitu berubah atau mu'rob Yang kedua tetap atau mabni Lalu apa itu mu'rob dan mabni? Berubah atau mu'rob adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya Seiring perbedaan kedudukan kata tersebut Contohnya lafal Allah Lafal Allah bisa berharokat domah, fathah maupun kasrah Tergantung kedudukannya dalam kalimat Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Inna allaha ma'as sabirin Mu'rob sendiri ada dua Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya Kelompok kata yang masuk jenis ini Yaitu Isimufrod Jamak taksir Jamak mu'annas salim Ketiga kata di atas Bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat Maka yang berubah adalah harokatnya Contohnya Perhatikan bahwa ketiga jenis kata di atas berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat Pembahasan tentang rofa, nasob, dan jar serta kedudukan kata dalam kalimat akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya Perubahan huruf Kelompok kata ini yang berubah bukan harokatnya Melainkan hurufnya Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah Mutanna Jamak mu'adakar salim Dan isim-isim yang lima Ketiga jenis kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat Maka yang berubah adalah hurufnya Contohnya Perhatikan bahwa ketiga jenis kata di atas yang berubah-ubah adalah hurufnya bukan harokatnya Misalkan mutanna ketika menjadi subjek bentuknya ani Ketika menjadi objek dan ketika didahuli huruf jar menjadi ani Sedangkan harokat terakhirnya sama-sama kasroh Nah ini karena isim mutanna yang berubah adalah hurufnya bukan harokatnya Begitu pula jamak mu'adakar salim dan isim yang lima Keadaan selanjutnya adalah Tetap atau mabni Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya Artinya bentuknya akan selalu seperti itu Contoh kata yang masuk dalam kelompok kata ini adalah isim isyaroh Misalkan kata hadihi Bentuknya akan seperti itu selamanya Apapun kedudukannya Tidak mungkin berubah menjadi hadihu atau hadhiha Contoh lain adalah huwa Bentuknya tidak akan berubah menjadi huwu atau huwi Beberapa isim yang mabni diantaranya adalah isim isyaroh, domir, dan isim usul Yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya Ketika kita berbicara tentang mu'arab dan mabni Sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk isim saja Pembahasan ini juga berlaku untuk fi'il dan huruf Dari ketiga jenis kata dalam bahasa Arab Kita bisa membagi menjadi dua kelompok Yang pertama, semuanya mabni Yang kedua, ada yang mabni dan ada yang mu'arab Huruf merupakan kelompok kata yang seluruhnya mabni Seluruh huruf seperti huruf jar dan huruf atof Akan selalu dalam keadaan yang tetap Misalkan huruf atof wa Selalu dalam bentuk wa Dan tidak mungkin ditemukan dalam bentuk wu dan wi Begitu pula dengan huruf jar min Tidak mungkin ditemukan dalam bentuk berharokat seperti Minun, minan, atau minin Isim dan fi'il merupakan kelompok kata Yang sebagiannya ada yang mabni dan sebagiannya ada yang mu'arab Meskipun yang lebih dominan adalah yang mu'arab Berikut ini adalah fi'il yang mabni Yang pertama, seluruh fi'il madhi dari domir huwa sampai nahnu dihukumi mabni Kemudian seluruh fi'il amar Berikutnya fi'il mudari domir hunna dan antunna Karena mabni, keduanya tidak terpengaruh dengan keberadaan huruf nasob dan jazm Contohnya Isim yang mabni Di antara sebagian contoh isim yang mabni adalah Domir atau kata ganti Yang kedua, isim isyarah Kecuali yang mustanna Yang ketiga, isim mausul Kecuali yang mustanna Keempat, isim istifham Yang kelima, sebagian isim dorof Seperti haithu dan amsi Supaya kita tidak tertukar Mana istilah untuk yang berubah Dan mana istilah untuk yang tidak berubah Maka kita bisa menggunakan singkatan berikut ini Mu'arab, mau berubah Mabni, maunya begini Demikian pelajaran yang keempat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!